SETAN DI BORGOL Setan di Borgol kita tidak sebuah esai MHNU Najib. Jaga walah yang jauh tanpa sayur-sayur. Di jaman Orba ada anekdot tentang pejabat yang pulang naik haji masuk rumah sakit dengan kepala luka parah. Karena ketika melakukan upacara jumroh, bukannya dia berhasil melempari setan dengan batu. Tapi malah sejumlah setan melempari kepalanya. Dan ketika komandan setan menanyainya kenapa melempari jama'ah haji. Oknum setan itu menjawab. Loh dan kan Tuhan sudah membagi-bagi kerjaan untuk makhluknya. Ya kan? Eh dia malah mengerjakan hal-hal yang seharusnya dikerjakan oleh setan. Pasti itu dilawakan. Tapi saya tak bisa jamin bahwa ia substantif salah. Maka setiap memasuki bulan Ramadan ada rasa cemas-cemas geli. Memang setan diborgol Tuhan selama Ramadan. Tapi kita kan tidak. Kita tidak lebih oke dibanding pejabat itu dan jumlah kita sangat banyak. Maka belajar berpuasa memang penting. Puasa itu berhak melakukan sesuatu tapi tak melakukannya. Berhak mendapatkan, mengenyam, menikmati, tapi sengaja dan sadar menolaknya. Pada batas waktu dan konteks tertentu. Berhak atas makanan, minuman, peluang jabatan, akses, popularitas, modal atau apapun saja. Namun dengan pertimbangan dan perhitungan tertentu semua itu tidak diambil. Tentu saja puasa Ramadan adalah suatu formula puasa paling bersahaja. Semacam pelatihan, zikir atau alat pengingat bahwa kehidupan ini penuh dengan faktor-faktor yang memerlukan metoda puasa. Bahwa sangat banyak hal dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, kemasyarakatan dan kenegaraan yang perlu dipuasai. Disadari batas-batas dan koridornya. Kehidupan manusia berangkat dari kemerdekaan. Ditata dan diselamatkan oleh konsep tentang batas. Prinsip makan dan minum tidak terletak pada kebebasan konsumsi. Melainkan pada ilmu batas nutrisi. Main sepak bola adalah adu keterampilan. Mengolah jurus dikurungan batas-batas. Manajemen adalah akurasi perumusan batas-batas. Bahkan kesehatan dan keselamatan kata ekspansi pasar ditentukan oleh garis-garis batas yang menandai ujung kemerdekaan pada suatu tahap yang ditentukan. Dalam suatu tafsir, Islam dibagi dua. Pertama namanya ibadah mahdoh. Bersifat dogmatis dan harga mati. Jumlah wacana firmanya sekitar hanya 3,5% dari seluruh Al-Quran. Prinsipnya jangan lakukan apapun kecuali yang Allah perintahkan. Misalnya 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Jangan bersyahadat kalau Allah tak suruh. Juga jangan mengarang syahadat sendiri. Tak usah bikin lomba, sholat kreatif. Naik haji jangan ke gunung bawah karang atau ke kawi. Kalau sholat subuh dua rukaat. Tak usah sok sehat dan saleh dengan menambah jadi 16 rukaat. 3,5% itu dalam tanda kutip gajinya Allah. Dari 99% saham yang ia tanam dalam kehidupan alam dan manusia. Yang kedua sekitar 96,5% wacananya dalam Al-Quran adalah demokrasi. Prinsipnya lakukan apa saja semaumu asal tidak melewati garis syariat Allah. Silahkan makan nasi ayam goreng asal jangan delapan piring. Lima ekor ayam, sambal 23 cobek, kerupuk 300 keping. Sebab yang disebut syariat Allah antara lain adalah metabolisme dan sifat alamiah tubuh kita. Syariat Allah adalah matahari tidak telat satu detik. Rembulan tidak bergeser satu sentimeter. Hakikat mutlak ekosistem, gravitasi, zat yang tak terjangkau kecilnya. Kual, kuanta, apalagi sekedar proton, elektron, neutron. Jaga wala yang jauh, tanpa sayur-sayur. Semua perilaku individu, fisik, mental, intelektual, spiritual. Semua penataan keluarga dan kemasyarakatan. Semua pengelolaan negara, manajemen perusahaan dan apapun saja. Dalam kehidupan tidak punya kemungkinan lain. Kecuali dibatasi oleh syariat Allah dengan atau tanpa Tuhan memfirmankannya. Kita menjadi tua, luruh, rabun, rambut memutih, kulit keriput dan mati. Itu syariat Allah pakai taurat, zabur, injil, Quran atau tidak. Itu yang Tuhan ungkapkan, bertasbih kepadaku semua yang di langit dan di bumi. Bahkan langit dan bumi pun juga hanya punya satu profesi. Taat kepadanya. Syariat dari kata syari, artinya jalan. Bermakna material, jasa dia, hardware. Torikot dari kata torik, artinya jalan tapi bermakna lebih ke software, spiritual, keilmuan, filosofi dan nilai-nilai. Dalam perjalanan hidup menjalani syariat dengan wacana dan internalisasi torikot. Manusia mengalami makrifat demi makrifat. Pemahaman yang tak hanya diketahui dan disaksikan, tapi juga dialami dan dibuktikan. Setiap tahap makrifat membawa akal manusia mengalami legitimasi atas hakikoh atau hakikat-hakikat hidup yang sejak ia belum lahir sampai sesudah kelak mati. Memang sudah demikian adanya. Puasa adalah metode perilaku menuju akurasi, presisi, atau ketepatan dalam menjalani apa saja dan sebagai apa saja dalam kehidupan. Menendang bola menuju gawang lawan tidak bisa memakai prinsip kebebasan menendang, perlampiasan, kepuasan menendang, pekerjaan menendang bola harus dipuasai dengan mengukur dan merasakan seberapa keras menendang sehingga masuk gawang. Pakai sudut berapa derajat proyeksi tendangan, menggunakan sisi atau sudut kaki sebelah mana agar akurasi goal bisa dicapai. Demikian juga memanage pembangunan negara, menentukan tata kelola perekonomian, menakar ekspresi kebudayaan. Jadi memang puasa ada kesaktiannya sendiri. Tuhan sendiri bilang ibadah yang lain untuk kepentinganmu sendiri, tapi puasamu untukku. Tentu saja Tuhan tak butuh puasa kita. Itu hanya retorika atau diplomasinya untuk menunjukkan betapa pentingnya puasa bagi keselamatan peradaban umat manusia. Terima kasih telah menonton!